Tim forensik Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani bersama Unit Inapis dan Unit Reskim Polsekta Sungai Pinang melakukan otopsi terhadap jasad AR. Korban adalah santri yang tewas usai dianiyaya seniornya. Proses otopsi berlangsung di pemakaman umum di Muara Badak, Putai Kartanegara. Makam korban AR terpaksa dibongkar untuk kepentingan otopsi, guna mengungkap penyebab tewasnya korban yang saat itu sedang mondok di salah satu pesantren di Sempaja Utara, Semerinda Utara. Dan peristiwa tewasnya korban terjadi pada Sabtu 25 Februari 2023 lalu. Guntur selaku orang tua korban sengaja meminta makam anaknya digali karena pihak keluarga korban tidak mendapat keterangan rinci penyebab kematian anaknya tersebut. Tapi kalau bilang muntah, keracunan, tak mungkin seolahnya mondok, keracunan kan. AR merupakan salah satu santri yang sudah mondok selama lima tahun. Ia tewas di tangan seniornya setelah dianiyaya karena dituduh mencuri uang. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsekta Sungai Pinang dan terancam pidana 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!